Penirsa, Syahroni, dan Erwin, aparatur sipil negara ASN Pemkap Bintan dituntut 7 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum. Sementara satu rekannya Fauzi dituntut 3 tahun penjara. Berikut liputannya untuk Anda. Tuntutan ini dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum Ardiansah di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang. Sedang tuntutan ini dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Eduard M.P. Sialoho dan didampingi 2 hakim anggota. Dalam amar tuntutannya, Jaksa Penuntut Umum menilai terdakwa Syahroni dan Erwin terbukti bersalah melakukan pengufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual-beli narkotika golongan 1. Kedua terdakwa dinyatakan terbukti melanggar pasal dalam pasal 114 ayat 1 Junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dalam perbuatannya, Jaksa meminta agar Majelis Hakim masing-masing terdakwa Syahroni dan Erwin dengan pidana 7 tahun penjara dan denda 1 miliar subsidar 6 bulan. Jaksa meminta agar ke dalam pasal 114 ayat 1 Untung terdakwa Syahroni dan desain-dengatikan terdakwa Syahroni dan Erwin denganยatkan terdakwa Syahroni dan Dinerah dari sekat 4. Jaksa meminta agar ke dalam pasal 114 ayat 1 untuk 3 ayat 1 untuk masak 132 ayat 1 bagaimana lawan yang mati-lawan untuk maksimum. Sementara itu terdakwa Muhammad Fauzi dinyatakan terbukti melakukan penyelagunaan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri. Sebagaimana dalam dakwaan ketiga melanggar pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Menuntut terdakwa M. Fauzi dengan tuntutan pidana penjara selama 3 tahun. Atas tuntutan jaksa ketiga terdakwa melalui kuasa hukumnya menyatakan keberatan dan akan mengajukan pembelaan secara tertulis sehingga majelis hakim menunda sidang selama 1 pekan. Sebelumnya terdakwa Syahroni ditangkap polisi setelah terdakwa Erwin dan Muhammad Fauzi ditangkap polisi di pinggir jalan Wiratno. Dari penangkapan itu polisi menemukan satu paket sabu seberat 0,1 gram dan terdakwa Fauzi mengaku membeli narkoba itu dari terdakwa Syahroni seharga Rp400.000. Zubrianto melaporkan dari Tanjung Pinang.